Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri Kasihmu bagai embu yang tumbuh tiap pagi Selalu baru bagiku, janjimu menopang hidupku Ku percaya padamu kau Bapak yang baik Tidak terasa kita sudah melewati tahun 2020 Di hari yang pertama di tahun 2021 Saya mengajak kita mengangkat ucapan syukur kepada Tuhan Melewati apapun yang kita alami sepanjang tahun yang lalu Memang tidak pernah terbayangkan oleh kita di awal tahun lalu 12 bulan yang lalu Bahwa kita akan melewati tahun 2020 Lebih daripada 3 per 4 tahun atau 75% dari tahun yang lalu Dilewati dengan pandemi COVID-19 Yang sampai hari ini belum berakhir Banyak diantara kita yang mengalami kesedihan Mungkin ada yang mengalami kehilangan Kerugian Atau apapun yang kita alami Saya mengajak Biar dari mulut ini, dari hati ini Tetap kita bisa berkata kepada Tuhan Sambil angkat tanganmu katakan Kaulah bapakku yang setia Tak pernah biarkan ku jalan sendiri Percayalah Memasuki tahun 2021 Kita tidak akan berjalan sendiri Sebab Tuhan akan tetap menuntun kita Dia Bapak yang baik Bagi saudara Bagi saya Bagi kita semua Nabi Musa pernah menuliskan Masmur Sebagai doa kita kepada Tuhan yang berkata Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian Hingga kami beroleh hati yang bijaksana Saya percaya melewati masa yang sukar Hari-hari hidup kita Kalau kita bisa mengucap syukur Kita akan diberikan hati yang bijaksana Inilah doa kita Mengawali tahun 2021 Tuhan Berikan kami hati yang bijaksana Untuk melewati tahun yang baru Dan saya percaya ada perlindungan Tuhan yang sempurna di tahun yang baru Mari mengawali ibadah Di awal tahun 2021 Saya ajak kita dengan iman memperkatakan Masmur 91 Sebagai sebuah pernyataan iman Bahwa penyertaan Tuhan sempurna Dia menjaga Dia melindungi kita Selama Lamanya Mari ikuti Setiap ayat yang tertera di layar saudara Kita perkatakan bersama-sama Masmur 91 Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi Dan bermalam dalam menaungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allahku yang kupercayai Sungguh dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung Dari penyakit sampar yang busuk Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau Di bawah sayapnya engkau akan berlindung Kesetiaannya ialah perisai dan pakar tembok Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam Terhadap panah yang terbang di waktu siang Terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang Walau seribu orang rebah di sisimu dan sepuluh ribu di sebelah kananmu Tetap itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu Malah petaka tidak akan menimpa kamu Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu Sebab malekat-malekatnya akan diperintahkannya kepadamu Untuk menjaga engkau di segala jalanmu Mereka akan menatang engkau di atas tangannya Sehingga kakimu jangan terantuk kepada batu Singa dan ular tedung akan kau langkahi Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga Sungguh hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya Sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia dalam kesesakan Aku akan meluputkannya dan memuliakannya Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia Dan akan ku perlihatkan kepadanya Keselamatan yang daripadaku Mari buka hatimu Saya ingin melepaskan doa Untuk Masmur 91 berlaku bagi setiap kami Tuhan lihat umatmu di rumah-rumah Mereka membuka tangan mereka Memasuki tahun 2021 Masmur 91 apa yang kami perkatakan Berlaku untuk setiap kami Untuk setiap keluarga Untuk setiap rumah tangga Berlaku untuk setiap pribadi Kesehatan kami Usaha pekerjaan kami Sebab berkat Tuhan Memberikan kepada kami Panjang umur Dan menikmati segala kebaikan Tuhan Dengan panjang umur Tuhan akan kenyangkan umatmu Dan memperlihatkan kepada kami Keselamatan yang daripadaku Terima kasih Tuhan Mengawali ibadah di tahun yang baru ini Kami perkatakan janjimu Dan dengan sukacita Kami percaya Kami sudah menerimanya Di dalam nama Tuhan Yesus Umat Tuhan sama-sama katakan Amen Haleluya Kalau sudah bisa tepuk tangan Di luar rumah tepuk tangan Bersuka cita Mari awali tahun 2021 Dengan puji-pujian kepada Tuhan Memperkatakan Bahwa Tuhan Allah kita Itu baik Dan sungguh baik Haleluya Haleluya Di tahun yang baru kita percaya Mujizat yang baru Pasti kita alami Yang setuju ke mereka Haleluya Lord you are good and you're mercy Endura forever Lord you are good and you're mercy Endura forever Love you are good and you're mercy Endura forever Endura forever Behold from ever in nation and time From generation to generation From generation to generation We worship you For who you are For who you are We worship you Sama-sama kita bertepuk tangan Bapak ibu di rumah-rumah Haleluya Lord you are good and your mercy Endure up forever Lord you are good and your mercy Endure up forever People People from every mission From generation Sama-sama We worship you Haleluya Haleluya We worship you For who you are We worship you Haleluya We worship you For who you are You are good Sama-sama bertepuk tangan Surahkan Haleluya Tuhan kita baik Sing Sing you are good You are good You are good All the time You are good You are good All the time You are good People from every mission And we worship you We worship you And we worship you We worship you For who you are You are good We worship you Haleluya, haleluya We worship you For who you are For who you are For who you are You are good Sama-sama sekali lagi kita bertepuk tangan Kita percaya kita sudah melewati tahun yang lalu Sekarang kita sudah ada di tahun yang baru Dan kita percaya bahwa Kalau Tuhan sudah memimpin kita di tahun yang lama Kita sudah memasuki tahun yang baru Kita percaya bahwa pernyataan Tuhan tetap sempurna Katakan amin Yesus baik, sungguh baik Kasih setianya untuk selamanya Yesus baik, sungguh baik dalam hidupku Nyanyikan dengan iman, katakan Yesus baik, sungguh baik Kasih setianya untuk selamanya Tidak pernah berubah Dulu sekarang selamanya Yesus baik, sungguh baik bagiku Lebih lagi Yesus baik Yesus baik, sungguh baik Kasih setianya untuk selamanya Yesus baik, sungguh baik dalam hidupku Yesus baik, sungguh baik Kasih setianya untuk selamanya Tidak pernah berubah Tidak pernah berubah Dulu sekarang selamanya Yesus baik, sungguh baik Sing Yesus baik Yesus baik, sungguh baik Yesus baik, sungguh baik Bagiku Haleluya Haleluya Jesus Ku yakin akan firman-Mu Tuhan Kuasa-Mu tak pernah berubah Selama matahari Masih bersinar Ku tahu mujizat-Mu tetap ada Ku pegang teguh janjimu Tuhan Yesus baik, sungguh baik Meski tak ada alasan Tuhan berharap Selama bumi ini Masih berputar Ku tahu mujizat-Mu tetap ada Yesus, Yesus ku percaya Mujizat ada di tempat ini Ku disembuhkan, ku dipulihkan Yesus ku percaya Sekali lagi kita nyanyikan sama-sama Ku pegang teguh janjimu Tuhan Di tahun yang baru kami pegang janjimu Tuhan Kita ada alasan Tuh berharap Selama bumi ini Masih berputar Ku tahu mujizat-Mu tetap ada Sama-sama Yesus Yesus, Yesus ku percaya Mujizat ada di tempat ini Ku disembuhkan Ku disembuhkan Ku dipulihkan Yesus ku percaya Lebih lagi Yesus ku percaya Yesus, Yesus ku percaya Mujizat ada di tempat ini Ku disembuhkan Ku dipulihkan Yesus ku percaya Ku disembuhkan Ku dipulihkan Yesus ku percaya Yesus ku percaya Kami percaya Tuhan Mari bapak ibu di rumah-rumah Sama-sama kita angkat sembah Di tahun yang baru kita bawa ucapan syukur kita Kepada Tuhan Kami percaya Tuhan Untuk kasih setia-Mu Untuk kebaikan-Mu Di tahun yang baru ini Kami bersyukur Tuhan Terima kasih ya Bapak-Bapak Oh ya lah bayar lah basandik Sama-sama engkau ucapan syukur di dalam roh Shandara lah batakar la bayar namasei O ya lah bayar ala batakar la bayar Sikara lah bayar ala batakar la bayar Var nekal Tis Lot Terima kasih telah menonton 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 Yang cinta mati Terima kasih telah menonton Sekali lagi Terima kasih telah menonton Ku bersyukur Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan Terima kasih telah menonton 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 Tuhan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Tuhan Mari kita berbahasa roh sama-sama sekali lagi Kami siapkan hati kami itu firmanmu ya Tuhan Oh Tuhan urapi siap kami di rumah-rumah kami siap Tuhan Berikan telinga seorang murid itu mendengar sebut seorang murid Oh Rabah Sakarabaya Shandara Labalaba 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 Oh nyatakan isi hatimu kepada setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Sama-sama kita katakan amin amin Shalom semuanya Hari ini tanggal 1 Januari 2021 Merupakan hari pertama dari tahun yang baru Tahun 2021 Kita baru saja meninggalkan tahun yang lama Yang Tuhan berikan tema Tahun 2020, tahun dimensi yang baru Kita benar-benar merasakan bahwa tahun 2020 Adalah tahun dimensi yang baru Tahun dimana kita mengalami sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan Yang tidak pernah kita alami sebelumnya Disebutkan juga bahwa tahun 2020 Adalah tahun new normal Saya tidak tahu apa yang sudah alami di tahun 2020 Tetapi apapun yang kita alami dalam tahun 2020 Memasuki tahun yang baru Yaitu tahun 2021 Kita akan tetap berpegang pada firman Tuhan Sesuai dengan ratapan 3 ayat 22 dan 23 Yang berkata Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru tiap pagi Besar kesetiaanmu Karena itu Mali dengan iman Kita bersama-sama perkatakan Tuhan Saya percaya Bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi Karena itu saya percaya Karena itu saya percaya tahun 2021 akan lebih baik dibanding dengan tahun 2020 Dasar kita untuk percaya Akan hal ini Karena ratapan 3 ayat 24 berkata Tuhan adalah bagianku Kata jiwaku Oleh sebab itu aku berharap kepadanya Karena kita berharap kepada Tuhan Maka kita berani berkata Bahwa tahun 2021 Akan lebih baik dibanding tahun 2020 Terima kasih setia Tuhan Tuhan Besar setia-Mu Besar setia-Mu Tuhan Besar setia-Mu Hal-hal yang terjadi Kalau kita berharap kepada Tuhan Yang pertama Sesuai dengan Masmur 118 ayat 8 Yang merupakan ayat tengah dari Alkitab Yang berkata Lebih baik berlindung pada Tuhan Daripada percaya kepada manusia Keadaan kita akan lebih baik Kalau kita berlindung atau berharap kepada Tuhan Ketimbang percaya atau berharap kepada manusia Termasuk kepada kekuatan sendiri Kalau kita menginginkan tahun 2021 lebih baik Dibanding tahun 2020 Kita harus berharap Hanya kepada Tuhan Yang kedua Sesuai dengan Yesaya 40 Ayat 30 dan 31 Maka orang yang berharap kepada Tuhan Akan mendapat kekuatan baru Yang melebih kekuatan orang-orang muda Mereka seumpama Raja Wali Yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari dan tidak menjadi lesu Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah Orang yang berharap diperbarui kuatnya Terbang dengan sayap Raja Wali Berlari dan berlari Berlari tiada pernah Berjalan tiada lelah Ajar ku harap kau Tuhan Ajar ku harap kau Tuhan Ajar ku harap kau Tuhan Yang ketiga Sesuai dengan Masmur 37 Ayat 23 dan 24 Bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang Yang hidupnya berkenan kepadanya Apabila ia jatuh Tidaklah sampai tergeletak Sebab Tuhan menopang tangannya Perlu dicatat Bahwa sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan Kita bisa jatuh Kedalam berbagai macam kegagalan dan masalah Tetapi kita berkata Kita bisa jatuh Tetapi tidak sampai tergeletak Sebab Tuhan menopang tangan kita Tuhan menetapkan langkah-langkah orang Yang hidupnya berkenan kepadanya Apabila ia jatuh Tidak sampai tergeletak Sebab Tuhan menopang tangannya 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 Oh tangannya Tangannya Seperti Tuhan menopang tangannya Apabila ia jatuh Tidak sampai tergeletak Asam sampai tergeletak Sebab Tuhan menopang tangannya Katakan tangan sudah Katakan bersama saya Sebab Tuhan menopang tanganku Sebab Tuhan menopang tanganku Sebab Tuhan menopang tanganku Yang keempat Sesuai dengan Yerimiah 17 Et 7 dan 8 Yang berkata Haleluya Sesuai dengan Masmur 32 Et 8 dan Masmur 33 Et 18 Bahwa mata Tuhan tertuju Kepada mereka yang takut akan dia Kepada mereka yang berharap Akan kasih setianya Tuhan akan mengajar Menasehati Dan akan menunjukkan jalan Yang harus kita tempuh Tuntunan Tuhan ini Tuntunan Tuhan ini Akan kita mengerti Hanya kalau mata kita Tertuju kepada Dia Memasuki tahun 2021 Tuhan memberikan kepada kita Janji-janjinya Yaitu janji Tuhan yang pertama Yang terdapat dalam Yerimiah 29 Ayat 11 sampai 14a Sebab aku ini Mengetahui Rancangan-rancangan apa Yang ada padaku Mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan Damai sejahtera Dan bukan Rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu Hari depan Yang penuh harapan Dan apabila kamu berseru Dan datang Untuk berdoa Maka aku akan mendengarkan kamu Apabila kamu mencari aku Kamu akan menemukan aku Apabila kamu menanyakan aku Dengan segenap hati Aku akan memberi kamu Menemukan aku Ingat saudara Janji Tuhan ini Hanya ditujukan Kepada orang-orang Yang menanyakan Tuhan Atau mencari Tuhan Dengan segenap hati Karena itu Memasuki tahun 2021 Kita akan lebih mengasihi Dan mencari Tuhan Dengan segenap hati kita Janji Tuhan yang kedua Dari Masmur 91 Ayat 14-16 Dimana Tuhan berkata Sungguh Hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya Sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia Dalam kesesakan Aku akan meluputkannya Dan memuliakannya Dengan panjang umur Akanku kenyangkan dia Dan akanku perlihatkan kepadanya Keselamatan daripadaku Janji Tuhan ini Diberikan kepada kita Yang hatinya Melekat kepada Tuhan Tuhan akan meluputkan Dan membentengi Terhadap sakit penyakit Panah api Dari si jahat Jerat penangkap burung Kedasyatan malam Terror of the night Yang berbicara tentang Penculikan Perampokan Pemerkosaan Pembunuhan Terorisme Peperangan Dalam masa kesesakan Bila kita berseru Kepadanya Tuhan Tuhan akan menjawab Tuhan akan memuliakan kita Tuhan akan memberikan Panjang umur Dengan berkat yang melimpah Tuhan akan memberikan Keselamatan Haleluya Pada akhir tahun 2020 Di dalam doa Saya berkata Kepada Tuhan Seperti yang dikatakan Musa Dalam keluaran 33 15 Jika engkau sendiri Tidak membimbing kami Janganlah suruh kami Berangkat dari sini Bila engkau tak bersertaku Ku tak malu berjalan Ku penuh Tuhan Pimpin langkahku Pimpin langkahku Dengan kasihkali Yangmu Pimpin langkahku Setiap waktu Berjalan dalam rohmu Nyatakan Tuhan Kemuliaanmu Dan berjalanlah Dengan ku Saya berkata Tuhan Tuntun kami Memasuki tahun 2021 Kami sedang dalam Era Pentecostal yang ketiga Untuk menyelesaikan Amanat agung Tetapi kami butuh Tuntunan Tuhan Untuk melakukan itu Akhirnya Tuhan menjawab Dan memberikan tema Untuk tahun 2021 Bahwa tahun 2021 Adalah tahun integritas The year of integrity Dengan dua ayat emas Dari Masmur 24 Ayat 3 sampai dengan 5 Dan Masmur 41 Ayat 13 dan 14 Tidak lama setelah itu Bapak Pendeta Rubin Adi Ketua Umum BPHGBI Mengirim pesan kepada saya Menanyakan Apa Pak Adiku sudah mendapatkan tema Untuk tahun 2021 Dan Beliok berkata Bahwa tema GBI Untuk tahun 2021 Adalah tahun membangun Karakter ilahi The year of building Godly character Ketika saya memberitahu Bahwa tema tahun 2021 Adalah tahun integritas Langsung Pak Rubin berkata Langsung Pak Rubin berkata Sama ya Pak Kita sehati Karena inti dari karakter ilahi Adalah integritas Memasuki tahun 2021 Yaitu tahun integritas Penekanan untuk makin serupa Dengan gambar Yesus Semakin besar Definisi integritas Menurut kamu sebesar Bahasa Indonesia Yang pertama adalah Mutu Sifat atau keadaan Yang menunjukkan Kesatuan yang utuh Sehingga memiliki potensi Dan kemampuan Yang membancarkan Kewibawaan Yang kedua Ada kejujuran Definisi integritas Menurut Westminster Dictionary of Theological Terms Bahwa integritas Bahwa integritas adalah Sebuah istilah teologis Untuk menunjukkan Kemurnian Dan kejujuran Sebagaimana manusia Diciptakan Dalam rupa Dan gambar Allah Kejadian 1 Ayat 26 dan 27 Dalam etika Integritas adalah Ketaatan dalam prinsip Dan karakter moral Yang dibentuk oleh Hati nurani Kristen Sebenarnya Model utama Bagaimana seorang Percaya Hidup berintegritas Adalah Tuhan Yesus sendiri Tuhan Yesus adalah The man of integrity Karena itu Semua yang Tuhan Yesus ajarkan Contohkan Karakternya Dan bagaimana Ia berinteraksi Dengan berbagai pihak Harus dipelajari Dilakukan Dan diajarkan Kepada semua orang percaya 1 Yohanes 2 Ayat 6 berkata Barang siapa Mengatakan Bahwa Ia ada di dalam dia Ia wajib hidup Sama Seperti Kristus Setelah hidup Karena kita Hidup sama Seperti Kristus Setelah hidup Maka kita Menjadi serupa Dengan gambar Kristus Ini adalah Murid Tuhan Yesus Pesan yang Sangat kuat Dari Tuhan Yesus Untuk memasuki Tahun 2021 Adalah kita Harus Lebih lagi Menjadi serupa Dengan gambarnya Dalam hal ini Tuhan ingatkan Tentang integritas Jadi kita harus Menjadi orang Yang berintegritas Sekarang mari kita Melihat Dua ayat emas Untuk tahun 2021 Ayat emas yang pertama Dari Masmur 24 Ayat 3 Sampai dengan 5 Yang berkata Siapakah yang Boleh naik Ke atas gunung Tuhan Siapakah yang Boleh berdiri Tempatnya yang kudus Orang yang Bersih tangannya Dan murni Artinya Yang tidak Menyerahkan dirinya Kepada penipuan Dan yang Tidak bersumpah Palsu Dialah yang Akan menerima Berkat dari Tuhan Dan keadilan Dari Allah Yang menyelamatkan Dia Gunung Tuhan Dan tempatnya yang kudus Merujuk kepada Baik Tuhan Di Yerusalem Ini berbicara Tentang kediaman Tuhan Ayat ini Menunjukkan Persyaratan Untuk masuk Ke kediaman Tuhan Yaitu Sorga Ini juga Bisa dikatakan Persyaratan Untuk ikut Dalam pengangkatan Dan masuk Sorga Ini berbicara Mengenai proses Pengudusan Atau Sanctification Jadi Berdasarkan Masmur 24 Ayat 395 Persyaratan Untuk bisa Masuk sorga Bagi orang Percaya Yang pertama Bersih tangan Dan murni hati Bersih tangan Merujuk Kepada yang Tidak terlibat Dalam kejahatan Murni hati Tidak ada Motivasi Yang salah Alias Bersih Jadi Kalau Bersih tangan Lebih menunjuk Kepada eksternal Atau tindakan Yang terlihat Sedang murni hati Lebih menunjuk Kepada internal Atau keadaan hati Jadi Baik yang eksternal Maupun yang internal Haruslah sejalan Apa yang dipikirkan Diucapkan Harus sesuai Dengan apa yang dilakukan Persyaratan yang kedua Tidak menyerahkan dirinya Kepada penipuan Yang berarti Seluruh hidup kita Baik yang terlihat Maupun yang tidak terlihat Tidak diserahkan Kepada hawa nafsu Tetapi harus diberikan Kepada Tuhan Persyaratan yang ketiga Tidak bersumpah palsu Ini langsung Mengingatkan kita Kepada hukum moral Untuk tidak Mengucapkan Saksi dusta Perhatikan mulut kita Perhatikan perkataan kita Perhatikan apa yang kita tulis di medsos Kembali diingatkan Pentingnya untuk menjaga moralitas hidup Yang utuh Luar dan dalam Ketiga macam persyaratan ini Kita sebutkan sebagai Integritas Jadi orang yang ikut dalam Pengangkatan Dan masuk sorga Adalah orang yang Berintegritas Katakan amin Ayat emas yang kedua Masmur 41 Ayat 13 dan 14 Yang berkata Kata tulus dari kata dasar Ibrani Tom Yang juga berbicara Mengenai integritas pribadi Artis secara langsung Tom diterjemahkan sebagai Tanpa celah Atau polos Kata ini juga Mengandung pengertian Tidak ada niatan jahat Atau motivasi Ingin mencelakakan orang lain Jadi orang yang berintegritas Akan ditopang oleh Tuhan Dan akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Selama-lamanya Sucikan dan Teruskan hati ini Untuk layak Menghadap hadiratmu Tubuh jiwara ku Ku serahkan padamu Ku menyembahmu Ku menyembahmu Ku menyembahmu Ku menyembahmu Akhir bulan November yang lalu Pak Kim Seng Salah seorang pendoa syafaat dari kita Mendapat mimpi tentang saya Dia melihat saya bersama-sama rombongan yang besar Sedang berada di suatu gedung transit Di atas sebuah meja Terlihat ada paket besar Dan ketika dibuka Berisi banyak undangan Dari kertas emas Pak Kim Seng melihat Di salah satu undangan itu Ada nama Niko Nyotora Harjo Kemudian saya bertanya Kapan pestanya Ketika undangan itu dibuka Ternyata kosong Tidak ada tulisannya Hanya digantungkan Sebuah medali Yang talinya berwarna merah Mengenai mimpi ini Tuhan memberikan pengertian Kepada pak Kim Seng Sebagai berikut Undangan dari kertas emas Adalah undangan dari sorga Medali dengan tali Berwarna merah itu Diberikan kepada pemenang Gedung transit Menunjukkan kepada kita Bahwa kita hanya transit Di dunia ini Tuhan juga memberikan Ayat-ayat Yang pertama Dalam Wahyu 19 Ayat 7-9 Malilah kita bersuka Cita dan bersorak-sorai Dan memuliakan dia Karena hari perkawinan Anak dombal telah tiba Dan pengantinya Telah siap sedia Dan kepadanya Dikaruniakan Supaya memakai Kain lenan halus Yang berkilau-kilauan Dan yang putih bersih Lenan halus itu Adalah perbuatan-perbuatan Yang benar Dari orang-orang kudus Lalu ia berkata Kepadaku Tuliskanlah Berbahagialah mereka Yang diundang Keperjamuan kawin Anak domba Katanya lagi Kepadaku Perkataan ini Adalah benar Perkataan-perkataan Dari Allah Yang kedua Dari Lukas 10 Ayat 20 Bagian B Tetapi bersuka Citalah Karena namamu Ada terdaftar Di sorga Yang ketiga Wahyu 3 Ayat 10 Karena engkau Menuruti firmanku Untuk tekun Menantikan aku Maka aku pun Akan melindungi engkau Dari hari pencobaan Yang akan datang Atas seluruh dunia Untuk mencoba Mereka yang diam Di bumi Dan yang keempat Wahyu 3 Ayat 11 Aku datang Segera Peganglah apa yang ada Padamu Supaya tidak seorang pun Mengambil mahkotamu Dari mimpi Tentang saya ini Saya percaya Itu juga buat Saudara juga Maka hari-hari ini Tuhan sedang Mengingatkan kita Bahwa Kita berada Di dunia ini Hanya Transit Tujuan kita Adalah rumah Bapak di sorga Tuhan sedang Menyiapkan Undangan-undangan Buat kita semua Untuk ikut Dalam perjamuan Kawin anak domba Dimana waktunya Hanya Bapak Saja yang tahu Dan orang-orang Yang diundang Adalah para Pemenang Yaitu orang-orang Yang namanya Sudah terdaftar Di sorga Mereka yang Tekun menantikan Kedatangan Tuhan Yang memakai Pakaian lenan halus Yang berkilau-kilauan Dan putih bersih Lenan halus Itu adalah Perbuatan-perbuatan Benar Dari orang-orang Kudus Mereka semua ini Adalah orang-orang Yang berintegritas Tuhan Berkata Aku Datang Segera Saudara saya berdoa Supaya kita semua Mendapatkan undangan ini Karena kita hidup Berintegritas Kita memasuki Tahun 2021 Tahun yang baru Saya mau berdoa Buat saudara Mari Saya mau ajak saudara Dengan iman Kita nyanyikan Lagu ini bersama-sama Aku percaya Percaya Berkatmu Atasku Melimpa Kebajikan Keburahan Selalu Mengikutiku Ku puji Ku sembah Kau Tuhan Ku puji Ku sembah Kau 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 Yang belum berbahasa Yang belum berbahasa Kau katakan Haleluya 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 Kau 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 Izinkan Kami Semua Yang ada Di tempat Masing-masing Tuhan Mendengarkan Firman Tuhan Kami ada di Tahun 2021 Itu semua Karena keburahan Tuhan Bapak Kami dengan iman Akan berkata Saat ini Saya percaya Tuhan Tahun 2021 Akan lebih baik Daripada tahun 2020 Tuhan Berkatilah Anak-anakmu Semua Kita janji Bersama-sama Tuhan Saya berjanji Saya akan menjadi Orang yang Berintegritas Saya akan ikut Dalam pengangkatan Tuhan akan Segera datang Sudah tidak lama lagi Ya Tuhan Hami berdoa Buat anak-anakmu Hami berdoa Biarlah semua Mereka yang berjanji Seperti ini Apa saja Yang dikerjakannya Berhasil Kau menyembuhkan Yang sakit Tidak ada yang Sakit COVID Disembuhkan oleh Tuhan Disembuhkan Tidak ada yang Berkekurangan Semua Dicukupkan Malah berkelimpahan Dalam hal yang baik Bapak Misrahkan Anak-anakmu Sembilan tanganmu Sembuh dalam Nama Yesus Sembuh Diberkati dalam Nama Tuhan Yesus Masuk tahun 2021 Terima Terima berkat Tuhan Terima 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 Dalam nama Yesus Haleluya Amin Mari saudara-saudara Kita akan masuk Dalam perjemuan kudus Perjemuan kudus Kita Ini adalah Yang pertama Dalam tahun 2021 Dan kita akan mengingat Ayat ini Sebab setiap kali Kamu makan roti ini Dan minum cawan ini Kamu memberitakan Kematian Tuhan Sampai ia datang Perjemuan kudus Adalah perjemuan Tuhan Yesus sendiri Setiap kali kita Masuk Dalam perjemuan kudus Tuhan Yesus Selalu berkata Biarlah ini Menjadi Peringatan Akan aku Karena itu Mari Arahkan hati Saudara Kepada kebaikan Tuhan Kita akan mengingat Kebaikan Tuhan Mari tundukkan kepala Tuhan Siapakah kami ini Sebelum kami mengenal Engkau Kami semua orang berdosa Upah dosa adalah Maut Mati Tapi Engkau yang tidak berdosa Terjadi dengan dosa Oleh karena kami semua Engkau harus turun Dari sorga mulia Menjilma Menjadi manusia Mati Ganti kami Ganti kami Dengan penderitaan Yang luar biasa Tuhan betapa baik Yang Engkau itu Betapa baik Yang Engkau itu Ya Abah Engkau jadikan kami Sebagai anak-anakmu Engkau tuntun Engkau bela Engkau lindungi Engkau tegur Kalau kami salah Engkau berkati Terima kasih Engkau sembuhkan kami Itu Engkau Ya Abah Itu Engkau Ya Abah Tuhan Yesus akan Memberkati saudara Melalui perjemahan Kudus ini Tapi Tuhan Mau kita makan Dan minum Dengan cara yang benar Karena itu Masing-masing Sekarang berdoa Berdoa Itu speksi Kalau ada dosa Yang Tuhan diingatkan Saat ini Mari Ini adalah saat Maling tepat Untuk kita Minta ampun Atas apa yang kita Lakukan tahun 2020 Minta ampun Minta ampun Minta ampun Supaya sudah diberkati Ampuni kami Tuhan Ampuni kami ya Tuhan Ampuni Ampuni Bapak ampuni Anak-anakmu semua Ampuni kami semua Layakkan kami Masuk dalam Perjemahan kudus Kami akan masuk Dalam perjemahan kudus Dengan hati Yang penuh ucapan syukur Dalam nama Yesus Kami berdoa Amen Sekarang Mari angkat Roti Di tangan kanan Saudara tinggi-tinggi Sebab apa yang Telah kuteruskan Kepadamu Telah aku terima Dari Tuhan Yaitu Bapak Tuhan Yesus Pada malam Waktunya diserahkan Mengambil roti Dan sesudah itu Yang mengucap syukur Atasnya Dia memecah-mecahkannya Dan berkata Inilah tubuhku Yang diserahkan Bagi kamu Perbuatlah Ini menjadi Peringatan akan aku Saya dikasih Tuhan Bukankah roti Yang kita pecah-pecahkan ini Adalah persekutuan kita Dengan tubuh Kristus Mari kita makan Dalam nama Yesus Sekarang angkat cawan Di tangan kanan Saudara tinggi-tinggi Demikian juga Yang mengambil cawan Sudah makan Lo berkata Cawan ini adalah Perjanjian baru Yang dimeterkan oleh Darahku Perbuatlah ini Setiap kali kamu Minumnya Menjadi peringatan Akan aku Selanjutnya dikasih Tuhan Bukankah cawan Pengucah syukur Yang atas kita Ucapkan syukur Adalah persekutuan kita Dengan darah Yesus Mari kita Minum Dalam nama Yesus Angkat tangan Angkat tangan saudara Ucapkan syukur Dengan suara Jangan diam Terima kasih ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan Terima kasih buat kebaikanmu ya Tuhan Terima kasih Kami boleh masuk Dalam perjemahan kudus Yang pertama Dalam tahun yang baru Tahun 2021 Terima kasih Kalau Kau masih izinkan kami ya Tuhan Kalau kami ada Sebagaimana kami ada Saat ini Semua karena kemurahan Tuhan Tuntun kami Tuntun kami Tuntun kami Memasuki tahun yang baru ini Ucapkan terima kasih Ucapkan terima kasih Ucapkan terima kasih Terima kasih ya Tuhan Terima kasih Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Puji syukur Hanya bagi Tuhan Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Puji syukur Hanya bagi Tuhan Terima kasih Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Puji syukur Hanya bagi Tuhan Terima kasih Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Terima kasih Puji syukur Hanya bagi Tuhan ku Puji syukur Hanya bagi Tuhan ku Terima kasih Sekarang terima kasih Tuhan Integritas Integritas Tuhan Yesus Terima kasih Amin Amin Puji Tuhan Biar berkat Tuhan Terima kasih 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 Terima kasih